Lucu dan juga mengemaskan, beginilah suasana teater Hafla Akhirusana yang dilakukan oleh para peserta didik Pak Ut Ite Rumah Lebah yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Islamic Center Senin lalu. Ada beberapa seni teater yang ditampilkan oleh para peserta didik diantaranya adalah seni tari, pemelihan da'i cilik, hapsi, nasyid, pantomim, kreativitas, dan juga silat. Meski masih berumur dini dan sudah satu tahun berlatih mengikuti ekstra kurikuler, para pemeran cilik ini dengan fasih dan tidak canggung dalam memerankan perannya masing-masing. Mengajarkan seni pada anak dianggap sangatlah bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Selain untuk pelajaran seni, juga dianggap dapat mengasah otak kiri, sehingga anak akan lebih kreatif serta lebih berinovasi dalam segala hal. Tipnya yang pertama kita luruskan niat kita sebagai guru di Rumah Lebah itu niat kita apa gitu ya. Kalau niat kita adalah ibadah karena Allah, insya Allah perintangan apapun semuanya akan menjadi enjo, semuanya akan menjadi mudah dengan pertolongan Allah. Pada acara pelepasan peserta didik kali ini, Sekolah Pak Ut Ite Rumah Lebah meluluskan sebanyak 120 peserta didik untuk tahun ajaran 2017-2018. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.